Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, Polres Rejang Lembong mengembalikan sepeda motor milik Arief Dwi Rahman, warga Lembu Linggau yang menjadi korban begal di kawasan sekitar kecamatan Sindang Kelingi dan Pindurian. Sepeda motor tersebut dipinjam kepada korban, sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Apabila pelaku berhasil ditangkap, korban menyatakan bersedia menyerahkan kembali sebagai barang bukti. Arief menceritakan pada Jumat siang ia bersama istrinya dalam perjalanan menuju kota Bengkulu menggunakan sepeda motor jenis metik. Setibanya di sawangan, antara desa Kepala Curup dan Cahaya Negeri, korban dipepet dua pelaku menggunakan sepeda motor yang langsung merampas kunci sepeda motor korban. Kemudian datang dua pelaku lain dari arah belakang yang mengancam korban dengan menodongkan sesuatu berbentuk pistol. Selain sepeda motor, para pelaku juga merampas empat buah handphone serta dua buah jam tangan milik korban dan istrinya. Dari Lubulinggau mau rencana mau ke Bungkulu, ke Bungkulu kota selesai Jumatan kita berangkat mungkin pekiran jam 1. Baru perjalanan setengah jam. Emang kondisi jalan itu sepi? Kondisi pertama itu rame. Sementara Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan menerangkan, pihaknya telah mengantungi identitas keempat terduga pelaku. Bahkan terhadap salah seorang pelaku telah dilakukan upaya penggerebekan di kediamannya. Namun terduga pelaku berhasil lolos. Jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual-beli. Jual-beli motor hasil hidup hasil curian. Yang mana itu sekitar dua hari setelah kejadian. Yang menerima laporan itu yaitu dari posek Sinang Keling. Setelah itu kami kursuri itu berada di dalam hutan ya. Dalam hutan kita kejar untuk pelaku, pelaku yang menjual itu bapak pembeli sudah kabur. Dan hanya ditinggalkan sepeda motornya. Dari Kabupaten Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.